Halo anak-anak, kembali lagi bersama Mislia Di video kali ini kita akan belajar untuk mengenal benda tak hidup Hayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan benda tak hidup? Jadi, benda tak hidup itu disebut juga benda mati Dan di sekitar kita ada banyak sekali contoh benda tak hidup Menurut kalian, ciri-ciri benda tak hidup itu seperti apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama Yang pertama, yaitu benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri Jadi, benda mati itu hanya dapat bergerak atau berpindah ketika digerakkan atau dipindahkan oleh seseorang Yang kedua, ciri benda tak hidup itu adalah tidak bernapas Jadi, berbeda dengan benda hidup yang dapat bernafas Tetapi, benda tak hidup itu tidak dapat bernafas Lalu, ciri yang ketiga adalah benda tak hidup tidak dapat berkembang biak Jadi, kita perlu mengingat bahwa benda mati atau benda tak hidup itu tidak dapat berkembang biak Kemudian, ciri yang lain adalah benda tak hidup tidak dapat bertumbuh Ia tidak seperti dengan benda hidup yang bisa bertumbuh Tapi, benda tak hidup itu tidak dapat bertumbuh Dan yang terakhir, yaitu ciri-ciri benda tak hidup adalah tidak memerlukan makanan dan air Jadi, semua benda mati atau benda tak hidup itu tidak membutuhkan makanan dan juga tidak membutuhkan air Nah, sekarang coba kalian bayangkan atau coba kalian pikirkan Berdasarkan ciri-ciri tadi, apa saja ya contoh benda tak hidup yang ada di sekitar kita Di sini, Miss Lia akan memberikan 3 contoh benda tak hidup Yang pertama, itu adalah kursi Lalu, yang kedua adalah mobil Dan yang terakhir adalah rumah Ini hanya contoh saja Selain itu, masih banyak contoh-contoh benda tak hidup lainnya Oke, demikian materi dari Miss Lia hari ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya